Munarman ditangkap Halo sahabat Indonesia Apa kabar? Ini breaking news yang sangat ditunggu-tunggu oleh manusia di seluruh Indonesia Saya bersyukur Alhamdulillah Bukan karena baru saja saya berbuka puasa Tapi yang paling membuat saya bersyukur adalah Munarman ditangkap akhirnya Sahabat Indonesia kegeraman saya terhadap ulah Munarman sudah berkali-kali saya opinikan Mungkin tiga atau empat opini yang saya menyebut Munarman harus ditangkap Karena menurut saya Munarman ini adalah master main dari FPI Yang lain-lain itu ngikut saja Jadi ketua umum FPI itu juga ngikut saja semuanya desain semuanya Munarman Termasuk masalah pendanaan juga Sahabat Indonesia ini angin segar Saya akhirnya mengerti kenapa Polri begitu lama baru hari ini menangkap Munarman Mungkin polisi mengumpulkan barang bukti yang begitu banyak sehingga sang burunan tidak bisa berkelip Dan hari ini kira-kira 2 jam yang lalu di daerah Tangerang Selatan Munarman diringkus oleh Densus 88 Tuduhannya apa? Karena Munarman dianggap ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan terorisme Yang pernah berlangsung maupun yang akan berlangsung Mulai dari perencanaan pendanaan dan sebagainya Dan ini adalah Oh ya Allah Sahabat Indonesia saya yakin Anda pun lega Ini adalah kabar gembira Dua hari yang lalu kita berduka Ada 53 Awak kapal KRI Nanggala Gugur dalam melaksanakan tugas Kemudian Brigjen Gusti Putu Dhani Karya Nugrah juga Gugur dalam tugas Kita berduka Sekarang Ada Secercah cahaya Karena apa? Munarman ditangkap Nah mudah-mudahan Ini merupakan Suatu tanda Atau Sinyal dari Penegak upung Akan berani menangkap siapa saja Nah Bagi saya Munarman ini kakap Kalau Munarman sudah ditangkap Berarti Yang lain-lain itu mudah ditangkap Ini amin segar Kita harus bahagia Kita bersyukur Di bulan yang penuh Hikmah dan pengampunan ini Munarman ditangkap Ini adalah Anugerah Atau berkah Dari yang maha kuasa Kepada rakyat Indonesia Bagi saya ini luar biasa Kita harus mensyukuri Dan kita harus memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Polri Dalam hal ini Densus 88 Yang telah berani Menangkap Sekretaris umum FBI Yang sudah almarhum Namanya Munarman Sahabat Indonesia Ini belum berakhir Munarman terkenal Seperti belut Bukan hanya belut Belut dikasih oli Licinnya luar biasa Hati-hati Dia juga seorang Pengacara Jadi Polisi Saya Berharap Berhati-hati Menghadapi orang Licin bagi belut Dan Harus disiapkan Langkah-langkah Untuk mengantisipasi Banyak kemungkinan-kemungkinan Karena pasti ada perlawanan Tapi Ini harus kita sambut Dengan gembira Bahwa Polri Ternyata Sudah menunjukkan Eksistensinya Dalam melindungi Rakyat Indonesia Saya bersyukur Terima kasih Kepada Polri Kepada Presiden Dan kepada TNI Yang telah memberikan Angin segar Atau Kado terindah Bagi rakyat Indonesia Telah ditangkap Musuh Dari Kaum Toleran Munarman ini Adalah Salah satu Tokoh Intoleran Yang paling Sangat Perlu diberikan Pelajaran yang Paling dalam Ini Harus diberikan Efek jera Yang sangat Sangat Harus Benar-benar Supaya Yang bersangkutan Jera Kalau perlu Selama mungkin Karena selama orang ini Masuk lagi di masyarakat Akan terus mengganggu Keberagaman kita terganggu Toleransi kita terganggu Keberagaman kita juga terganggu Jadi Harus ada Langkah tegas dari Polri Membunuhkan Perintah Untuk melindungi Warganya Dalam menciptakan Kedangnya Sekali lagi Saya bahagia Saya yakin Anda pun bahagia Terima kasih Polisi Terima kasih Presiden Terima kasih TNI Alhamdulillah Munarman Ditangkap Tokoh Anti Toleransi ini Harus Mendapat Hukuman Semperat Berani Terima kasih Sampai bertemu kembali Dalam Breaking News Dari Kanal TV Anak Bangasa Sampai jumpa Salam Satu Indonesia Rudy Eskampan Sub indo by broth3rmax